assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bosku hari ini kita di kebun lagi bos disini kita sedang berada di kebun lagi bos ya dan tepatnya di lahan cabai lagi yang lahan cabai jenis patas seperti ini bos ya masyaallah disini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi patas ini sehat sekali bos dan disini intinya kita ingin apa namanya eh ngasih tahu cara irit lanjaran bagaimana cara pemasangan lanjaran supaya irit bos ada di sini teman-teman bisa lihat sendiri lanjarannya ini kita pakai lanjaran tomat bos ya karena di bawahnya juga disini ada tomat tuh dan satu lanjaran ya fungsinya dua bosnya ini untuk tomat dan untuk cabai dan disini teman-teman bisa lihat sendiri apa namanya satu lanjaran ini dipasang disini satu sama disini intinya jaraknya antara jarak lanjaran yang satu sama yang satunya disini ada satu dua tiga empat ada empat pohon bos ya nah dan ini dia bos ini yang kita masuk irit lanjaran bos ya bukan di tiap pohonnya kita pasangin jadi kalau tiap pohonnya kita pasangin otomatis lanjaran yang kita butuhkan sangat banyak bos tapi disini kita pakai dua lanjaran itu untuk empat pohon begitu seperti ini nah Masya Allah dan kondisi patas ini Masya Allah ya bagus sekali pertumbuhannya sekali lagi ini lanjaran yang satunya ke lanjaran yang disana jaraknya empat pohon cabai bos dan nanti setelah ini akan dipasangin tali tadi khusus untuk cabai bos ya kecil tapi kuatlah nah dan disini diikat disini dari ujung sana diikat terus ke sini bos nah ini dia kondisi patasnya bos Masya Allah bosku oke mantap pas dibawah lanjarannya ada tomat yang tumbuh bos ini dia sekali kerja dua 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 laba ini namanya bos masya Allah coba kita lihat ini daun cabai ini besi bos ya tidak ada yang kelihatan kuman-kumannya dan alhamdulillah ini tidak terserang hama virus tapi coba kita lihat disini ada penampakan satu bos ya yang kena tapi tidak banyak bos tidak ada martian eh apa namanya patas ini lumayan tahan terhadap virus ini yang kuning ada tapi tidak banyak bos dan patah sini juga bunganya kuat bosnya tidak cepat rontok jenis patah sini bos dan seperti kita bilang kemarin bahwa patas ini buahnya lumayan lebat bos dan tekstur kulitnya agak tebal tapi buahnya agak sedikit kecil ya lebih kecil dari santai 32 mantap bos patas-patas kiri-kiri rabuannya nama nah ini kondisi cabai setelah tiga kali pemumpukan bos Masya Allah ini sudah besar ya patas bosko patas-patas Hai daun kelihatan bersih bos dan ini bunga sudah pada mulai keluar bos ya dan ini patas ini belum di rampel kayaknya ini tuh kelihatan banyak sekali ini tunas-tunasnya ini sudah sedih sulit maka mak ini sudah sedih oh iya ini kata beliau tadi tunasnya tidak dirampel bos ya dipakai semuanya ini dan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa apakah buahnya sangat lebat Masya Allah oke mungkin sekian dulu yang bisa kita bagikan nah intinya disini teman-teman ya inilah cara kami kalau di daerah saya untuk pemasangan lanjaran supaya irit dari satu lanjaran ke lanjaran yang lain jaraknya empat pohon kemudian lagi empat pohon dan satu lanjaran empat pohon satu lanjaran dan nantinya dari sini kita akan pasangin tali khusus untuk cabe kita tarik langsung ke ujung sana bos dari ujung sini ke ujung sana nah begitulah bosku terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati